Ribuan buruh menggelar aksi demo di depan pintu Monas Patung Kuda pada Rabu 26 Juli. Demo yang rencaranya akan digelar di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi dipusatkan di Patung Kuda tanpa menutup akses jalan. Dalam aksi kali ini, Partai Buruh mengusung sejumlah isu, di antaranya cabut presidential threshold 20, cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, cabut Undang-Undang Kesehatan, dan naikan upah minimum buruh 15 persen. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Laras Sati Diah Utami, yang kini sudah terhubung bersama kami, silakan rekan Laras. Warta langsung dari Jakarta, tadi pagi telah disenggarakan demo buruh untuk menuntut beberapa tuntutan di mana ribuan buruh turun ke jalan yang berasal dari Jabodetabek, Purwakarta, Karawang, Serang, dan Silgon. Dalam aksi kali ini ada empat isu yang dituntut, yang pertama adalah cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, naikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen, dan cabut Undang-Undang Kesehatan, serta presidential threshold 20. Dalam aksi ini, selain mendesak Undang-Undang Cipta Kerja untuk dicabut, Partai Buruh dan juga KSPI, juga mendesak agar upah minimum tahun 2024 naik 15 persen. Tuntutan kenaikan upah sebesar ini, selain didasarkan pada survei lapangan, kebutuhan hidup layak, juga didasarkan pada makroekonomi, inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, Partai Buruh dan KSPI juga mendesak agar dicabut karena memandang belet ini mengancam sistem jaminan sosial nasional. Khususnya terkait dengan jaminan kesehatan, di mana program jaminan kesehatan ini bersifat spesialis, tetapi kemudian dijadikan generalis melalui omnibus law Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, Buruh juga mempermasalahkan perubahan mandatory spending yang menjadi money follow program, yaitu jika mandatory spending diperlakukan, maka seluruh biaya ditanggung oleh BPJS yang sebelumnya ditanggung oleh BPJS. Jika money follow program akan terjadi, cost sharing akan urun biaya, urun bayar antara pasien dan juga BPJS Kesehatan. Yang menurut Presiden KSPI saya tiba, itu merugikan tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga merugikan rumah sakit, rumah sakit kecil. Karena yang akan bermain dalam isu ini, atau bermain dalam anggaran BPJS Kesehatan adalah bisnis-bisnis rumah sakit besar seperti mayapada grup, silang grup, maupun rumah sakit-rumah sakit besar lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Rekan Laras atas loporan Anda, dan tribuner suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Partai Buruh berikut tayangannya untuk Anda. Menggelar aksi dalam rangka mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi tentang Judisya Review Komunikusulau Umbudanang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Sekarang memasuki sidang yang kelima atau yang ke-6 yang saya akan lupa, yaitu mendengarkan beberapa saksi akhir. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan partai buruh. Satu-satunya partai politik yang menggugat Judisya Review ke MK terhadap undang-undang cipta kerja. Satu-satunya partai politik yang diminta adalah batalkan undang-undang cipta kerja nomor 6 tahun 2023. Dan ini adalah sifatnya uji formil. Karena buruh, petani, nelayan, masyarakat kelas pekerja tidak diribatkan dalam proses pengambilan keputusan di DPR oleh pemerintah dan DPR terkait. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.